Intro Di sungai sepanjang 2 km yang mulai menyempit penuh tumbuhan liar, tepatnya di dusun Banjarjo, Desa Gunung Sari Umbul Sari, anggota Koramil 082419 mengadakan karya bakti. Sasarannya adalah membersihkan sungai yang penuh sampah atau saluran irigasi yang tersumbat tumbuhan liar. Apalagi saat ini musim hujan dan bencana banjir tidak hanya di pedesaan tapi di kota pun terjadi musibah banjir. Karya bakti melibatkan ratusan warga terdiri dari anggota TNI Polri, Satpol PP, Linmas, RT, dan RW, relawan juga perwakilan masyarakat sekecamatan Umbul Sari. Dan ramil 082419 Umbul Sari didampingi Kapolsek setempat mengatakan Hari Juang Kartika merupakan peristiwa bersejarah bagi TNI Angkatan Darat pada waktu peristiwa Ambarawa. Namun peristiwa tersebut dilakukan dengan cara karya bakti bersama masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yaitu memperingati Hari Juang Kartika yang merupakan suatu hari yang bersejarah di antara TNI Angkatan Darat. Dengan ini kami melaksanakan kegiatan bakti sosial yaitu dititik utamakan untuk titik-titik yang merupakan sungai ataupun saluran-saluran hidigasi. Karena sekarang dengan cuaca yang agak ekstrim di lingkungan Kabupaten Jember sudah banyak yang terjadi. Seperti yang di kota-kota sudah banyak sungai-sungai yang sudah sempit karena banyaknya sampah-sampah. Sehingga dengan cuaca yang sekarang banyak sungai-sungai yang tersumbat. Halirannya dengan ini kami bersama masyarakat Umbul Sari dan Muspika melaksanakan kegiatan bakti sosial terutama dititik pada saluran hidigasi ataupun sungai-sungai untuk menghindari bencana banjir terutamanya. Kepala Desa Gunung Sari ikut karya bakti mengaku sangat mengapresiasi karya bakti anggota Koramil Umbul Sari karena pada waktu musim hujan ini tumbuhan liar dan rimbun sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Alhamdulillah cukup antusias berkaitan dengan informasi yang kita respon dari via Koramil beserta di kabinet di kamatan maksudnya kesadaran agar lingkungan demi terjaganya sebuah kesadaran masyarakat karena di musim hujan ini betul-betul sering terjadi dampak yang sangat ekstrim yaitu demam berdarah. Untuk itu, kita mengadakan peregara-peregara melalui RTRW yang menjadi ujung gomba Desa Gunung Sari untuk memberikan masyarakat dan menyadarkan masyarakat untuk ikut kerja bakti di lingkungan masing-masing. Tujuh saja ya, Wak? Setelah itu adalah kita sangat berat juga untuk jangka panjang maka hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran lingkungan baik di musim kemarau, lebih-lebih di musim penghujan agar RTRW mempunyai ide-ide cemberlang tanggap akan masing-masing lingkungannya apabila terdapat hal-hal yang janggal segera menguntak masyarakatnya untuk diajak bersih-bersih atau kerja bakti bersama.